Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Di hari Jumat Agung ini Saya ingin membagikan satu firman Tuhan Yang diambil dari Injil Matius Pasal yang ke-26 Ayat 36 Sampai dengan ayat yang ke-46 Demikianlah firman Tuhan Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah di sini Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit Lalu sujud berdoa Katanya Ya Bapaku jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa Katanya Ya Bapaku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka disitu Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Lihat saatnya sudah tiba Bahwa anak manusia diserahkan Ketangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin fokus Membahas pada ayat 40 Dan ayat 41 Khususnya perkataan Yesus disitu Tidakkah kamu sanggup Berjaga-jaga satu jam dengan aku Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Kata-kata Yesus ini merupakan Teguran yang keras kepada murid-muridnya Karena mereka tidak sanggup Berjaga-jaga dengan Yesus Di momen terakhir Yesus bersama-sama dengan mereka Ada satu ekspektasi besar Yesus Terhadap murid-muridnya Tetapi tidak sanggup Dipenuhi oleh murid-muridnya Yaitu berjaga-jaga Suatu pekerjaan yang sebetulnya sederhana Bagi murid-murid Yesus Khususnya tiga murid yang dipilih Oleh Yesus untuk mendampinginya Berdoa di Taman Getsemani Doa di Taman Getsemani adalah Puncak kebersamaan Yesus Bersama-sama dengan murid-muridnya Dalam pelayanannya Sebelum ia diserahkan Untuk dihukumati Dan Yesus mengajak Tiga orang pilihan Yaitu Petrus Dan kedua anak Sebedeus Yaitu Yohanes Dan Jakobus Tiga orang pilihan Dari sebelas murid Yesus Yang tersisa Setelah Judas Iskariot Menghianati Yesus Artinya apa? Ini adalah sebuah seleksi Pilihan yang Yesus lakukan Terhadap murid-muridnya Dan dia memilih yang terbaik Dari yang terbaik Tetapi ternyata Tiga orang yang dipilih ini Tidak sanggup memenuhi Ekspektasi Yesus Tidak sanggup untuk menjalankan Perintah permintaan terakhir Yesus Maka apa alasan Yesus menegur mereka? Yang pertama Karena Yesus sudah berkali-kali Mengingatkan mereka Akan kematiannya Nah kalau itu sudah berkali-kali Diucapkan Berarti perkataan itu Sangat penting Tetapi ternyata Bagi murid-muridnya Perkataan itu Hanya dianggap Sambil lalu saja Mengapa mereka Menganggap seperti itu? Apakah perkataan Yesus Yang begitu tegas Yang berkali-kali Diucapkan oleh Yesus? Tidak mereka mengerti Bagi seorang guru Ketika seorang murid Mampu memahami Dengan baik dan benar Apa yang ia ajarkan Itu adalah sebuah nilai penting Bagi seorang guru Dan ternyata murid-muridnya Tidak memahami Itu dengan baik dan benar Meskipun Sudah diajarkan berulang kali Maka wajar Jika Yesus kemudian Menegur mereka dengan keras Bagaimana mungkin Mereka tidak memahami itu? Bagaimana mungkin Mereka tidak mengerti itu? Yang kedua Mereka adalah Murid-murid pilihan Pilihan berarti mereka ini Adalah murid-murid Yang sangat Yesus andalkan Untuk melanjutkan Pelayanan kelak Tapi ternyata Murid-murid pilihan ini Tidak mampu Menjalankan Apa yang Yesus Perintahkan Yang pilihan saja Tidak sanggup Bagaimana Dengan yang lain Maka wajar Jika Yesus Menegur mereka Dan yang ketiga Saya kira ini cukup penting Dalam situasi Dan kondisi kita sekarang Karena mungkin Mereka menganggap Bahwa Yesus Sanggup Menjalani Semuanya Sendirian Karena Yesus Mampu Menangani Semua masalah Tidak ada yang Mustahil bagi Yesus Mereka sudah menyaksikan Yesus melakukan Berbagai mujizat Berbagai perbuatan ajaib Bahkan angin Disuruh diam-diam Jadi apa yang Tidak sanggup Yesus lakukan Jadi murid-murid Sudah melihat Yesus ini Sebagai figur Yang sanggup melakukan Segala sesuatu Sehingga Mereka Merasa Tidak perlu Memberikan Bantuan Kepada Yesus Dan disinilah Mereka Mengandalkan Penilaian Daging mereka Makanya Yesus berkata Disini Roh memang penurut Tetapi Daging lemah Perkataan Yesus Ini sebetulnya Merupakan refleksi Dari doa Yesus sendiri Ya Bapak Sekiranya Cawan ini Boleh lalu Daripadaku Itu adalah Suatu permintaan Daging Ya Kedagingan Ada keinginan Kemanusiaan Kristus Yang mau Mengatakan bahwa Andai saja Jalan sengsara itu Tidak harus Ia lalui Andai saja Ada jalan yang lain Dan manusia selalu Berharap seperti itu Ada jalan yang lain Yang lebih baik Yang lebih mudah Untuk kita lewati Tapi roh itu Selalu menuruti Kehendak Bapak Dan roh Yesus Tunduk pada Kehendak Bapak Bukan kehendakku Yang jadi Tetapi kehendakmu Dan itulah roh Roh selalu Mengingatkan kita Untuk selalu Setia Tunduk Dan taat Pada perintah Tuhan Nah murid-murid Tidak sampai Pada titik ini Makanya Yesus Menegur mereka Murid-murid Melakukan penilaian Daging Penilaian yang Berdasarkan Nalar semata Yesus sanggup kok Melakukan semuanya Yesus sanggup kok Untuk tidak ditemani Yesus sanggup kok Untuk tidak dijagai Nah penilaian daging ini Seringkali Banyak Membuat kita Salah menilai Orang lain Dan di dunia kita Zaman sekarang Di tengah Pandemi Virus corona Bayangkan Ketika Para dokter Para Tenaga medis Meminta Bantuan Kepada Kita Yang gak Ngerti Kesehatan Yang tidak Mengerti Tentang virus Dan para dokter Berkata Stay at home Tinggallah Di rumah Bagaimana pikiran Kita Bagaimana penilaian Daging kita Kita mungkin Akan berkata Bukankah para dokter Sanggup untuk Melakukan penyembuhan Bukankah para dokter Sanggup untuk Menyembuhkan Para pasien Nah kenapa Harus minta Tolong kepada kami Yang gak ngerti Apa-apa Soal kesehatan Itu penilaian Daging kita Dan ternyata Di jaman sekarang Ketika ada Orang yang mampu Lalu meminta Tolong kepada kita Lalu kita menilai Bahwa harusnya Dia mampu Maka kita pun Tidak akan Memberikan pertolongan Maka banyak kali Kita keliru Menilai orang lain Oh dia kaya kok Dia punya segalanya Dia punya perusahaan Yang besar Kok minta tolong Sama saya Oh dia pinter kok Dia cerdas Dia mampu Melakukan semuanya Kok dia minta Tolong ke saya Oh dia seorang pendeta Dia seorang gembala sidang Dia seorang pelayan jemaat Dia seorang majelis Harusnya dia lebih tahu Tentang firman Tuhan Kok dia minta Nasihat saya Nah seringkali Penilaian kita Seperti itu Padahal Orang-orang Yang kita pikir Mampu sekalipun Ada saatnya Mereka memerlukan Pertolongan kita Maka di hari Jumat Agung ini Marilah kita belajar Dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani Di sini Mengajarkan kita Bahwa kita Tidak boleh Memandang orang lain Menurut penilaian Kedagingan kita Sebab bagaimanapun Semua orang di dunia ini Membutuhkan Kebersamaan Membutuhkan Ikatan yang kuat Dan kehadiran kita Sangat penting Di dalamnya Mereka mungkin Tidak membutuhkan Uang kita Mereka mungkin Tidak membutuhkan Pemikiran kita Mereka mungkin Tidak membutuhkan Nasihat kita Tapi mereka Butuh Kebersamaan kita Mari di hari Jumat Agung ini Jangan biarkan Satu orang pun Menjalani Pergumulannya Sendirian Bertanyalah Kepada orang-orang Di sekitar kita Bertanyalah Kepada suami kita Apa yang bisa Saya bantu Bertanyalah Kepada istri kita Apa yang bisa Saya bantu Bertanyalah Kepada anak-anak kita Apa yang bisa Saya bantu Dan anak-anak Bertanyalah Kepada orang tua Mama Papa Apa yang bisa Kami bantu Untuk membahagiakan Semuanya Untuk mendatangkan Damai sejahtera Bagi semuanya Kiranya firman Tuhan ini Boleh menjadi berkat Bagi kita semua Tuhan memberkati Tuhan memberkati